Intro Udah lama banget nih ya, Pricebook gak bikin segmen head to head Nah, pas banget nih Di kesempatan kali ini kita akan membandingkan 3 HP keluaran Samsung seri M Yang pertama ada Samsung M20 yang udah rilis di awal tahun 2019 Dilanjutkan dengan seri M30 yang udah rilis di pertengahan tahun 2019 Dan kita akan membandingkan 2 smartphone ini dengan smartphone keluaran terbaru seri M dari Samsung Yaitu M21 Yang iklannya tuh keci banget kalo kita perhatiin ya gak sih? Tapi yang jadi pertanyaannya adalah Apakah seri keluaran terbaru dari Samsung di M21 ini justru lebih bagus performanya dibandingkan sama seri-seri M sebelumnya? Biar gak penasaran, kita bakal menguji coba berbagai macam eksperimen di seri head to head kali ini nih guys Tapi sebelum kita cari tau kira-kira mana yang paling bagus Kita bakal kasih tauin spesifikasi lengkap dari ketiga HP ini Gimana bro and sis? Sekarang udah tau kan spesifikasi lengkap dari ketiga HP ini? Kalo gitu, mari kita mulai head to head di video kali ini Hal pertama yang bakal kita lakuin adalah charging test dari ketiga HP ini Kira-kira siapa ya yang lebih cepet diantara mereka bertiga? Hasil yang gue dapet saat charging test ketiga HP ini dalam kondisi 0% dan berada di ruangan ber-AC Samsung Galaxy M20 dan Samsung Galaxy M30 pengisiannya lebih cepet dibandingkan Samsung Galaxy M21 Samsung Galaxy M20 dan Samsung Galaxy M30 baterainya dapat terisi full selama 2 jam 21 menit Sedangkan baterai Samsung Galaxy M21 baru terisi full selama 2 jam 48 menit Samsung Galaxy M20 dan Samsung Galaxy M30 baterainya dapat terisi full lebih cepet Karena kedua HP tersebut memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh aja Sedangkan kapasitas baterai Samsung Galaxy M21 sebesar 6000 mAh Jadi sangat wajar ya kalo Samsung Galaxy M21 paling lama dalam pengisian ulang kapasitas baterainya Kalo dibandingin dengan Samsung Galaxy M20 dan juga Samsung Galaxy M30 Karena beda kapasitas baterai hingga 1000 mAh cuy For your info nih guys, adapter Samsung Galaxy M20 dan Samsung Galaxy M30 Mengusung teknologi adaptif fast charging dan udah gunain USB Type-C cable Sedangkan untuk adapter Samsung Galaxy M21 HP ini mengusung teknologi adapter fast charging 15W dan udah gunain USB Type-C cable Setelah kita melakukan charging test, saatnya kita lakukan tes selanjutnya Yaitu booting test dari ketiga HP ini Kira-kira siapa nih yang bakal jadi juaranya? Langsung kita mulai booting test untuk ketiga HP ini Nah sekarang udah ketahuan nih siapa yang lebih cepet Hasil yang gua dapet saat booting test ketiga HP ini adalah Samsung Galaxy M30 paling unggul dalam pengujian booting test Disusul oleh Samsung Galaxy M20 dan yang terakhir Samsung Galaxy M21 Charging test dan booting test udah kita jajal Kayaknya gak abdol deh kalo kita gak sekalian ngelakuin speed test Siapa ya yang bakal unggul dalam speed test ini? Biar gak penasaran, langsung kita mulai aja nih testnya guys Hasilnya udah muncul dan ketebak dong siapa yang kira-kira paling unggul Bisa diliat ya, Samsung Galaxy M21 unggul pengujian speed test dibandingkan Samsung Galaxy M30 dan juga Samsung Galaxy M20 Perolehan yang gua dapet nih, Samsung Galaxy M21 dapat ngebuka semua aplikasi game berat Lebih cepet dibandingkan Samsung Galaxy M30 dan juga Samsung Galaxy M20 Tadi kita udah ngelakuin charging test, booting test, dan speed test Kalo gitu saatnya benchmark test untuk ketiga HP ini Pasti lo penasaran dong siapa yang bakal lebih unggul? Gak usah penasaran, mendingan kita mulai aja nih benchmark testnya untuk ketiga HP ini Hasil yang gua dapet saat benchmark test, Samsung Galaxy M21 paling unggul Dibandingkan Samsung Galaxy M30 dan Samsung Galaxy M20 dalam AnTuTu benchmark Dengan perolehan skor 173.849 poin Kemudian dalam pengujian PCMark, Samsung Galaxy M21 sedikit lebih unggul Dibandingkan Samsung Galaxy M20 dan Samsung Galaxy M30 Dengan perolehan skor 5.528 poin Lalu dalam pengujian 3DMark benchmark Lagi-lagi Samsung Galaxy M21 menang telak cuy Dibandingkan Samsung Galaxy M30 dan juga Samsung Galaxy M20 Dengan perolehan skor 1.587 poin Selanjutnya dalam pengujian GPU Mark benchmark Lagi-lagi Samsung Galaxy M21 menang telak Dibandingkan Samsung Galaxy M30 dan Samsung Galaxy M20 Dengan perolehan skor 615.600 Uniknya nih, dalam pengujian AI benchmark, Samsung Galaxy M21 selalu force close Sehingga gua nggak bisa dapetin hasil AI benchmark dari Samsung Galaxy M21 ini Jadi, dalam pengujian AI benchmark, Samsung Galaxy M30 lebih unggul dari Samsung Galaxy M20 Dan juga Samsung Galaxy M21 dengan perolehan skor 6.05 poin Charging test, booting test, speed test dan juga benchmark test Udah kita lakuin Sekarang saatnya kita melakukan tes selanjutnya yaitu battery test Tapi sebelumnya kita mau ngingetin lagi nih guys Kalau kapasitas baterai Samsung Galaxy M21 lebih besar dibandingkan Samsung Galaxy M20 dan Samsung Galaxy M30 Kapasitas baterai Samsung Galaxy M21 sebesar 6000 mAh Sedangkan Samsung Galaxy M20 dan Samsung Galaxy M30 Kapasitas baterainya hanya 5000 mAh Dan kita bakal uji ketahanan baterai dengan streaming YouTube selama 1 jam nih bro ensis Ditambah lagi dengan memainkan 1 game berat yaitu Asphalt 9 masing-masing 1 jam Gua jamin kalian pasti penasaran dong sama hasilnya Dan untuk streaming YouTube, kita akan menggunakan resolusi yang setara Yaitu 1080p untuk masing-masing HP Sisa kapasitas baterainya berbeda-beda nih Setelah gua streaming YouTube selama 1 jam di ketiga HP ini Untuk sisa baterai Samsung Galaxy M21 menjadi 94% Lalu sisa baterai Samsung Galaxy M30 menjadi 90% Dan sisa baterai Samsung Galaxy M20 menjadi 87% Selanjutnya gua pun langsung menguji ketiga HP ini dengan memainkan game Asphalt 9 Tapi sebelum kita cobain main gamenya selama sejam nih Kapasitas baterai ketiga HP ini udah kita isi penuh lagi Sama-sama 100% Dan hasil yang diperoleh selama sejam gua main Asphalt 9 di ketiga HP ini Sisa kapasitas baterainya berbeda-beda lagi loh ternyata Sisa baterai Samsung Galaxy M21 menjadi 94% Lalu sisa baterai Samsung Galaxy M30 menjadi 89% Dan sisa baterai Samsung Galaxy M20 menjadi 86% Jadi gimana guys pendapat lo soal video head-to-head kali ini Apakah lo team M20 dari Samsung? Atau mungkin lo team M30? Atau justru lo team M21? Kasih tauin di kolom komentar ya pendapat lo kira-kira gimana Yang jelas kedepannya masih banyak berbagai macam video yang bakal kita upload setiap hari So make sure buat like, comment, share dan juga subscribe channel to Pricebook Pricebook Automotive dan juga Pricebook Beauty Up and Sending Out Thanks for watching Be a Smart Buyer Bye-bye